Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana Gus Menteri Apa kabar Gus? Grogi ya Gus Saya juga grogi Gus Saya belum pernah se grogi ini Bahkan ketika harus mengambil Keputusan yang paling tidak populer sekali Itu pujian atau hinaan buat saya ya Gus? Ada dua hal yang buat saya grogi mbak Berdiri depan sini Pertama karena saya berdiri depan tokoh-tokoh Ada Pak Wabres, ada para Kiai Ada Ibu Presiden kelima Ibu Negara dan semua Menteri dan Kepala Lembaga Ini luar biasa ini grogi saya pertama Grogi saya kedua karena Berada di depan bersama Mbak Nana Saya khawatir keamanan saya terancam Sampai di rumah Enggak Gus Karena kan ini kita jelas malam ini Berada di tengah-tengah keluarga tersinta Iya, alhamdulillah terancam itu Karena saya membayangkan nanti saya ditanya-tanya Seperti mata Natswa itu Itu akan menambah daftar kontroversial nanti Listnya udah panjang lho Gus Udah berapa halaman ini Nanya-nanya Gus Menteri Gus, karena kan kita malam ini Bapak Ibu Kita akan membacakan tugas kita Gus Saya membacakan anugerah Kategori pesantren berusia 1 Abah Dan kita tahu Gus Yaput pernah nyantri Itu dihitung nyantri gak ya? Kalau nyantrinya di rumah sendiri itu dihitung nyantri gak Abah? Jadi... Yang dihasil oleh Al-Mahrum Abah saya dan paman saya Yai Mustafa Bisri Tidak pernah pesantren di tempat lain Saya membayangkan Kalau saya bisa berkelana seperti santri-santri lain Yang jadi ketua umum PBNU saya Dan kakak saya cukup menjadi Menteri Agama saja Oh ternyata Menteri itu cukup Cukup ya? Ya dan sejarah selalu memilih pemerannya sendiri Ya beruntunglah kakak saya Yang menjadi ketua PBNU Karena dia bisa manggil-manggil Menteri Agama Seenaknya Tapi Gus, kalau mengingat-ingat dulu Gus Yaput itu kategori santri yang bandel Setengah bandel atau Nurut taat sama Kiai? Ya saya kira bisa dilihat dari Kebijakan-kebijakan yang saya ambil di Kementerian Agama Oh oke, berarti jawabannya jelas Bandel sekali Bisa saya konfirmasi langsung loh Sama Gus Mas disini Tapi Gus memang rasanya Kalau bicara pesantren Itu bagian yang tidak terpisahkan Dari Nahdlatul Ulama Perannya luar biasa bukan hanya sebagai Lembaga pendidikan tetapi juga lembaga dakwah Tadi Ibu Mega mengatakan lembaga perjuangan Lembaga sosial, lembaga ekonomi Mewarnai setiap langkah jejak negeri ini Dan sampai satu abad Nahdlatul Ulama Iya luar biasa memang pesantren Ya pesantren Kita tahu gak pesantren ini ya NU kecil Sementara NU itu pesantren besar Jadi melihat pesantren itu sama saja dengan melihat Nahdlatul Ulama saya kira Maka antara pesantren dan hatutul Ulama itu suatu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan Ya Satu lagi boleh nanya ya Gus Apalagi Jadi bedanya pejabat yang pernah nyantri sama yang gak pernah nyantri itu kira-kira bedanya apa? Ya Hati-hati menjawab karena saya bisa konfirmasi sama apa Pak Ruf Amin disini Ya setidaknya kalau pernah nyantri Berdiri bersama yang bukan mukrim seperti ini dekat-dekat Itu saja Itu saja minimal itu Minimal itu Ini jaraknya sudah memisahkan loh Gus Oh banyak yang protes Gus Banyak yang protes Nanti saya mungkin minta Pak Kiai Haji Maruf Amin untuk memlarifikasi ya Pak Kiai Bedanya apa ini? Ya ini untuk membentengkan diri saya sendiri sebenarnya Pak Insya Allah Dijaga terus Malam ini kita akan membacakan Gus Kategori pesantren berusia satu abad Dan sudah hadir juga di ruangan ini teman-teman dari berbagai pesantren di seluruh penjuru negeri Dan kita akan umumkan sama-sama ya Gus Dan raih anugerah satu abad NU Kategori pesantren berusia satu abad adalah Di usia Nahdlatul ulama yang sudah mencapai satu abad Kondok pesantren menjadi bagian penting sebagai bilang utama penopang pendidikan usantara Anugerah satu abad Anugerah satu abad Nahdlatul ulama kategori pesantren berusia satu abad tahap pertama Diberikan kepada 68 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia Yang telah berdiri lebih dari satu abad bahkan sejak 1475 Pesantren pesantren ini masih eksil sampai saat ini Dan menjadi suku guru pengembangan Nahdlatul ulama di wilayahnya Sebagai lembaga pendidikan Islam ketua di Indonesia Para bodoh pesantren tersebut telah berhasil mengawal kemurnian ajaran Islam Ala Tori Kodi Ahli Sumnah Wal Jamaah Dengan mendanamkan dan mengajarkan sikap tawazun, tawasul, dan tasamuk Terhadap para santri dan masyarakat Indonesia Selamat kepada peraih penghargaan Anugerah satu abad Nahdlatul ulama kategori pesantren Terdapat 68 pesantren, Pak Nana, yang sudah hadir pada malam hari ini Boleh kita minta berdiri? Saya mau nyapa dulu nih Ya Oh sudah, sudah berdiri semua di sapa lama nih Pak Satu-satu loh kusat di sapa Tapi gak apa-apa di sapa khusus Ya, para pesantren peraih Anugerah satu abad Natlatul ulama Saya sebagai bagian kecil dari pesantren merasa berbangga hati Bapak Ibu sekalian telah menjaga pesantren untuk tetap memberikan pengabdian terbaiknya Kepada agama, kepada umat dan bangsa dan negara tentu saja Terima kasih Luar biasa Ya Dan ini merupakan penghargaan tahap pertama Ya Ya Jadi Bapak Ibu masih akan ada puluhan pesantren yang juga mendapatkan penghargaan Dan yang untuk malam ini kami undang untuk naik ke atas panggung Yang tiga perwakilan Peraih penghargaan Peraih penghargaan yang pertama yaitu Bapak K.H. Azaib Ibrahimi Selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situ Bondok Ya, kemudian Tuan Guru Hussein dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura Dan selanjutnya K.H.J. Muhammad Solahuddin dari Pondok Pesantren Apik Kauman, Kalimungu, Jawa Tengah Dan selanjutnya K.H.J. Muhammad Kristus